Alap Palap Laut Kidul Jilid 12 Seperti kita ketahui, Kiharia Bakawulung adalah seorang tokoh Madura yang mendendam terhadap Mataram. Bukan itu saja karena Mataram telah menundukkan seluruh Madura, akan tetapi terutama sekali karena putra tunggalnya yang amat disayangnya, yang bernama Debya Sakti, telah tewas dalam pertempuran melawan pasukan Mataram. Dia bersumpah untuk membalas dendam dengan memusuhi Mataram. Berbagai upaya dilakukan. Setelah Madura jatuh dan kalah melawan Mataram, Kiharia Bakawulung mati-matian membantu Surabaya dan Giri melawan Mataram, bersama dua rekannya, yaitu Iku Menakkoncar Datuk dari Belambangan dan Kiai Sidi Kawasa, Datuk dari Banten. Usahanya ini gagal pula karena Surabaya dan Giri juga jatuh dan menakluk kepada Mataram. Semua kegagalan ini bahkan membuat kebencian dan dendam dalam hatinya terhadap Mataram semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah putus asa dalam usahanya membalas dendam kepada Sultan Agung pada khususnya. Dia sudah berusaha untuk membujuk Adipati Cakraningrat, yang dahulu bernama Prasena Putra Adipati Tengah Arisbaya dan telah diangkat oleh Sultan Agung menjadi Adipati seluruh Madura, untuk memerontak. Akan tetapi muridnya ini menolak dan tetap setia kepada Mataram. Akhirnya Kiharia Bakawulung mengajak Iku Menakkoncar dari Belambangan untuk membunuh Puteri Wandansari, Puteri Sultan Agung yang menikah dengan Pangeran Pekik Adipati Surabaya, selain untuk membuat Sultan Agung berduka juga untuk membuat hubungan antara Mataram dan Surabaya menjadi renggang. Akan tetapi usaha ini bukan hanya gagal karena Puteri Wandansari dibantu Aji, bahkan Iku Menakkoncar tewas di tangan Puteri Wandansari. Semua kegagalan ini tidak membuat Kiharia Bakawulung mundur. Ketika dia bertemu dengan Aki Somat dan dibujuk untuk membantu kompeni Belanda, dia segera menerimanya dengan senang. Sama sekali bukan karena dia suka menjadi antek Belanda. Tidak, dia sendiri juga membenci bangsa Belanda. Akan tetapi karena dia melihat betapa Mataram bermusuhan dengan kompeni Belanda, maka dengan membantu Belanda dia mendapatkan kesempatan untuk membalas dendamnya kepada Mataram. Dendam kebencian selalu merupakan racun yang merusak pertimbangan akal budi dan menghilangkan kebijaksanaan demi pelampiasan dendam kebencian. Orang tidak segan-segan melakukan segala kera. Kini, menghadapi Aji yang dia tahu sebagai seorang yang setia kepada Mataram dan pernah membela Puteri Wandansari, Kiharia Bakawulung menjadi marah sekali. Tanpa memperdulikan lagi kehormatan diri seorang datuk besar yang biasanya merasa malu dan pantang melakukan pengeroyokan, apalagi terhadap seorang pemuda, Kiharia Bakawulung mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya untuk merobohkan Aji. Akan tetapi ternyata pemuda itu tidak mudah dikalahkan begitu saja. Gerakannya tangkas, ringan dan juga tenaga saktinya kuat sekali. Dengan Aji Bayu Sakti, gerakan Aji seperti angin saja, tubuhnya berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara dua orang pengeroyoknya yang sudah tua. Juga keris di tangannya adalah sebuah pusaka ampuh, ditambah lagi Aji Surya Chandra yang terkandung dalam tenaganya membuat kedua orang kakek itu terkadang sampai terhuyung apabila terpaksa mengadu tenaga. Dua orang kakek itu maklum bahwa percuma saja menggunakan kekuatan sihir mereka karena semua sihir itu tidak mempantar hadap pemuda luar biasa ini. Mereka mengandalkan pengeroyokan untuk mendesak Aji. Berulang-ulang tongkat tular kering di tangan aki somat dan keris besar di tangan kiharia baka wulung bertemu dengan keris pusaka naga ulang di tangan Aji. Setiap kali beradu senjata, bunga api berpijar dan setelah beberapa kali bertemu keris, ujung tongkat tular kering di tangan aki somat patah. Hal ini membuat pertapa dari nusa kambangan itu terkejut dan marah sekali. Akan tetapi dia tetap tidak mampu mendesak Aji yang memiliki pertahanan amat kuatnya. Pertandingan antara Aji dan dua orang kakek itu berlangsung seru dan mati-matian. Yang gawat keadaannya adalah Sulastri. Sesungguhnya bahwa Dara yang berusia 18 tahun ini telah mendapatkan gemblengan hebat dari Ki Ageng Pasisiran selama 8 tahun dan telah menguasai Aji Kanuragan yang amat hebat. Akan tetapi, dalam usianya yang masih muda itu ia belum memiliki banyak pengalaman dan sekali ini ia berhadapan dengan dua orang lawan yang amat tangguh. Kalau saja ia harus bertanding satu lawan satu dengan kedua orang pengeroyoknya itu, agaknya ia masih akan mampu menandingi mereka. Akan tetapi menghadapi pengeroyokan itu, setelah mengadakan perlawanan mati-matian, akhirnya ia mulai terdesak juga. Tingkat kepandayan Sulastri tak banyak selisihnya dengan tingkat kepandayan Nyimaya Dewi sehingga melawan wanita itu saja keadaannya berimbang. Kini dikeroyok oleh seorang lawan yang juga amat tangguh, yang tingkat kepandayannya hanya sedikit di bawah mereka, tentu saja Sulastri menjadi kewalahan. Laki-laki tinggi kurus, tampan gagah berusia 40 tahun itu adalah seorang tokoh yang kini menjadi ketua perguruan Dadali Sakti menggantikan guru atau ketua perguruan itu yang meninggal dunia karena usia tua. Dia bernama Raden Banu Seta yang tinggal di Galuh. Kita masih ingat bahwa Raden Banu Seta ini bukan lain adalah orang yang dulu membunuh Harun Hambali dan Ujang Karim di dusun gampingan dekat pantai Laut Kidul. Raden Banu Seta adalah putera mendiang Awam Bahrudin, seorang menak, priayai, di Galuh yang terbunuh oleh Harun Hambali karena dia merampas dan memperkosa istri Harun sehingga wanita itu membunuh diri. Harun membalas kematian istrinya itu dengan membunuh Awam Bahrudin sehingga dia terpaksa melarikan diri meninggalkan Galuh karena dikejar-kejar. Ketika hal itu terjadi, Raden Banu Seta berusia kurang lebih 20 tahun. Raden Banu Seta tentu saja mendendam kepada Harun Hambali. Dia memperdalam ilmu silatnya di perguruan Dadali Sakti. Setelah menjadi seorang yang dikdaya, mulailah dia pergi mencari pembunuh ayahnya. Akhirnya, setelah belasan tahun ayahnya terbunuh, dia dapat menemukan Harun Hambali di dusun gampingan dan membunuhnya bersama teman Harun yang bernama Ujang Karim. Sudah lama Raden Banu Seta berkenalan, bahkan berhubungan sebagai kekasih gelap dengan Nyimaya Dewi. Karena itu, ketika wanita itu memujuknya untuk membantu Kumpeni Belanda, dia setuju dan diam-diam Raden Banu Seta juga menjadi komplotan yang mendukung Kumpeni Belanda memusuhi Mataram. Ketika dia berkunjung ke Nusa Kambangan untuk bertemu dengan Nyimaya Dewi dan Aki Somat, kebetulan Kiharia Bakawulung juga datang berkunjung. Mendengar akan kekalahan Aki Somat dan Nyimaya Dewi yang membantu gerombolan gagak rodera melawan Ki Sumali yang dibantu Aji dan Sulastri, maka mereka berempat lalu bersepakat untuk menuntut balas dan kebetulan sekali di tengah perjalanan mereka melihat Aji dan Sulastri yang sedang menuju ke barat. Di dalam hutan di lembah sungai Serayu ini mereka lalu menghadang sehingga terjadilah pertempuran itu. Hei ii tanda seru Sulastri berseru dengan suara melengking nyaring. Pedangnya menjadi sinar hijau yang menyambar ke arah Raden Banu Seta, meluncur ke arah leher pria itu. Raden Banu Seta terkejut, maklum akan hebatnya serangan ini karena tadi beberapa kali dia sudah merasakan betapa kuatnya tenaga gadis itu ketika senjatanya bertemu pedang. Serangan itu demikian cepat sehingga tidak mungkin menghindarkan diri dengan melakan maka terpaksa dia menyambut lagi dengan goloknya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Terang gak tanda seru. Maya, cepat tanda seru Raden Banu Seta yang menangkis pedang itu terpental dan terhuyung, akan tetapi selagi Sulastri mengejarnya dengan tusukan pedangnya, Nyimaya Dewi dari belakang sudah menggerakkan sabuk cinde kencana. Sulastri dapat merasakan sambaran angin dari belakang itu. Ia membalikan pedangnya, tidak jadi menusuk pria yang sudah terdesak itu, melainkan menggerakkan ke belakang untuk menangkis sabuk cinde kencana. Plak ujung sabuk cinde yang lemas itu membelit pedang Sulastri mengerahkan tenaga dan hendak menarik pedangnya untuk membuat putus sabuk itu, akan tetapi pada saat itu Raden Banu Seta sudah mengeluarkan sehelai kain berwarna merah dan sekali dia mengebutkan kain merah itu ke arah muka Sulastri, ada debu berwarna merah mengepul dan mengenai muka gadis itu. Sulastri yang tidak mengenal serangan ini, terkejut dan tanpa dapat dicegah lagi, ia telah menyedot debu merah ini ketika bernapas tiba-tiba pandang matanya menjadi gelap dan ia pun terkulai roboh. Raden Banu Seta melihat gadis itu sudah dapat ditawan, Nyimaya Dewi membentak ke arah Aji yang masih bertanding melawan pengeroyokannya dua orang kakek sakti. Lindo Aji menyerahlah kalau tidak ingin melihat gadis ini kami bunuh di depan matamu Aji melirik dan terkejut bukan main melihat Sulastri terkulai lemas dalam rangkulan laki-laki berpakaian mewah itu. Dia menjadi serba salah. Dia tahu bahwa wanita itu seorang yang amat kejam, seorang yang melatih diri dengan ilmu keji sehingga tega untuk membunuhi anak-anak dengan menyedot habis darah mereka. Tentu ancaman wanita itu bukan kosong belaka. Dia akan menyesal selama hidupnya kalau dia tidak menyerah kemudian mereka benar-benar membunuh Sulastri di depan matanya. Sedangkan kalau dia menyerah, walaupun dia belum tahu bagaimana nanti jadinya dengan dirinya dan Sulastri, setidaknya dia masih mempunyai harapan untuk kemudian berusaha membebaskan dan menyelamatkan Sulastri. Maka, dia pun cepat melompat ke belakang dan berkata, aku menyerah. Jangan bunuh gadis itu. Aki Somat dan Kiharia baka wulung menghentikan serangan mereka. Mereka lebih suka melihat pemuda itu menyerah karena mereka tadi merasa betapa sukarnya mengalahkan pemuda yang memiliki kepandayan hebat itu. Aji, kalau engkau benar-benar menyerah, lemparkan keris mu ke. Sini perintah Nyimaya Dewi. Wanita ini bersikap sebagai pimpinan dan memang sesungguhnya lah, dalam hal bekerja untuk Kumpeni Belanda, wanita ini merupakan orang penting. Ia yang berhubungan langsung dengan para pembesar Kumpeni Belanda di Batavia, dan ia pula yang melaksanakan perintah Kumpeni dan menyampaikannya kepada para tokoh lain. Biarpun Aki Somat dan Kiharia baka wulung memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari Nyimaya Dewi, akan tetapi dalam hal bekerja membantu Kumpeni, wanita itu menjadi atasan mereka. Melihat keadaan Sulastri yang agaknya pingsan, terkulai dalam rangkulan laki-laki yang tidak dikenalnya itu, Aji terpaksa lalu berkata, Nyimaya Dewi, aku mau menyerah, akan tetapi janjilah dulu bahwa gadis itu tidak akan diganggu biarpun janji orang-orang yang telah menjadi antek Kumpeni Belanda ini sama sekali tidak boleh dipercaya, akan tetapi dalam keadaan tidak berdanya seperti itu. Demi menyelamatkan Sulastri, Aji minta wanita itu berjanji. Aji lalu melemparkan kerisnya sambil mengerahkan tenaga dan keris itu meluncur cepat sekali menjadi sinar berkeredat menuju ke arah kaki wanita itu. Nyimaya Dewi terkejut bukan main, tidak sempat mengelak. Keris meluncur terlalu cepat, bagaikan kilat menyambar. Celak tanda seru ia menjerit dan matanya terbelalak, mukanya pucat. Seng, cap tanda seru keris Kiai Nogowelang itu menancap di atas tanah sampai ke gagangnya, hanya beberapa senti di depan kaki Nyimaya Dewi. Lontaran ini saja membuktikan bahwa kalau Aji menghendaki, keris itu tidak menancap di tanah, melainkan dapat menancap di tubuh wanita itu. Diam-diam perbuatan Aji ini mengandung peringatan kepada para antek kompeni Belanda itu agar mereka tidak main-main dengannya dan agar memegang janji tidak akan membunuh Sulastri. Setelah Nyimaya Dewi dapat menenangkan lagi hatinya yang tadi terguncang, ia membungkuk dan mencabut keris yang menancap di tanah itu. Ia mengamati keris itu lalu mendekati Kiharya Bakawulung. Paman Haria, apakah Handika mengenal pusaka ini? Kiharya Bakawulung menerima keris itu dari tangan Nyimaya Dewi, mengamatinya lalu dia berseru sambil memandang kepada Aji. Keris seperti ini merupakan pusaka Mataram, pasti milik Sultan Agung dan hanya diberikan kepada para senopatinya, kalau begitu dia seorang senopati Mataram. Tunggu apalagi Aki somat berseru dan dia sudah mengangkat tongkat tularnya. Juga Kiharya Bakawulung sudah mencabut lagi kerisnya. Agaknya dua orang kakek ini hendak menyerang Aji yang kini sudah tidak memegang senjata itu. Hem aku tahu bahwa kalian hanyalah pengecut-pengecut curang bentak Aji dan dia pun sudah siap menghadapi dua orang lawan itu, walaupun dia tidak memegang senjata. Akan tetapi pada saat itu Nyimaya Dewi sudah melompat ke depan dua orang tahan. Paman berdua anika tidak boleh membunuh dia. Dia adalah senopati merupakan seorang tawanan yang teramat penting. Cuan besar jenderal tentu sekali mendapatkan tawanan ini dan merupakan jasa besar sekali kalau kita menyerahkan dia hidup-hidup kepada company. Kakek itu, Mataram dan akan senang dapat. Mendengar ucapan Nyimaya Dewi itu, Aki Somat dan Kiharya Bakawulung menyimpan kembali senjata mereka. Mereka maklum bahwa dalam hal ini mereka harus menaati semua perintah Nyimaya Dewi yang merupakan pemimpin mereka. Nyimaya Dewi menjadi pemegang dinar emas yang ada gambarnya dua ekor singa sebagai tanda bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan besar dari para pimpinan company Belanda di Batavia. Nyimaya Dewi, aku menyerah karena itu ku harap Engka suka menyerahkan Sulastri kepada aku. Ia kelihatan pingsan, biarkan aku merawat dan menyadarkannya, kata Aji ketika melihat Sulastri masih terkulai dalam rangkulan laki-laki itu. Maya, jangan serahkan gadis ini kepadanya. Ia milikku, aku akan membawanya pergi dulu kata Banu setah sambil mengangkat tubuh Sulastri yang masih pingsan dan memondongnya. Mendengar dan melihat ini, Aji terkejut bukan main. Dia merasa tertipu. Tadinya Nyimaya Dewi berjanji tidak akan membunuh Sulastri, akan tetapi orang laki-laki itu dapat melakukan bencana yang lebih hebat daripada kematian bagi gadis itu. Dia lalu membentak dengan suaranya yang mengandung penuh getaran dan penuh wibawa karena dia mengerahkan tenaga saktinya. Kalau Sulastri diganggu, aku bersumpah Utnu melawan sama pi mati dan akan membunuh kalian semua. Aji bersiap melompat dan menerjang Banu setah. Melihat ini, Nyimaya Dewi lalu cepat berkata kepada kekasihnya itu. Raden, lepaskan dulu gadis itu tapi, Maya. Banu setah terkejut dan hendak membantah. Lepaskan kataku. Banu setah tidak berani membantah lagi dan dia melepaskan tubuh Sulastri sehingga tubuh yang masih lemas itu terkulai dan terbah miring di atas tanah. Aji tidak memperdulikan lagi kepada mereka. Dia cepat menghampiri Sulastri yang menggeletak miring dan memeriksa keadaannya. Gadis itu masih pingsan dan biarpun dia sudah memijik dan mengurut jalan darah di tengkuk dan kedua pundaknya, tetap saja gadis itu masih terus pungsan. Aji, ia pingsan oleh debu racun pembius. Tanpa obat penawar, ia tidak akan dapat siuman, kata Nyimaya Dewi Aji mengerutkan alisnya. Nyimaya Dewi, sadarkan Sulastri hem, nanti dulu, orang muda. Engkau tidak berada dalam keadaan menuntut dan memerintah, melainkan harus menaati kami. Kalian berdua menjadi tawanan kami, ingat Aji menahan kemarahannya. Memang wanita itu benar. Dalam keadaan seperti ini, dia terpaksa mengalah dan tuntuk andai kata tidak ada Sulastri di situ, yang tidak berdaya dan terancam, pasti dia tidak akan mau tunduk begitu saja. Dia akan mengamuk dan mencari jalan untuk meloloskan diri. Akan tetapi demi keselamatan Sulastri, dia harus mengalah dan menahan kemarahannya. Nyimaya Dewi, sebetulnya apa yang kalian kehendaki dari kami tidak banyak pertama-tama. Kalau engkau menghendaki kami menyadarkan gadis ini, engkau harus menceritakan kepada kami segala hal tentang keadaan Mataram, kekuatan pasukan, dan rencana Sultan Agung untuk menyerang Batavia, pikiran Aji bekerja dengan cepat. Dia sesungguhnya sama sekali tidak tahu bagaimana dan berapa kekuatan pasukan Mataram, juga dia sama sekali tidak tahu rencana penyerangan Mataram yang kedua kalinya ke Batavia. Tugasnya hanyalah membantu Mataram dalam perjalanannya ke Galuh dan Banten, membantu pihak-pihak yang mendukung Mataram dan menentang pihak-pihak yang membantu kompeni. Akan tetapi pikirannya bekerja dengan cepat dan dia segera berkata, Nyimaya Dewi, aku tidak begitu bodoh untuk dapat kalian tipu begitu saja. Memang aku sebagai pembantu Sultan Agung mengetahui benar akan keadaan kekuatan pasukan Mataram. Ada pun tentang rencana penyerangan Mataram ke Jayakarta, Sulastri lebih mengetahuinya karena ia bertugas sebagai penghubung para kadipatan di sepanjang pantai utara dengan pasukan Mataram. Akan tetapi kami berdua tentu saja tidak akan mau menceritakan kepada kalian sebelum kami yakin bahwa kalian tidak akan membunuh kami dan akan membebaskan kami. Setelah kami bercerita, Aji memandang wajah Nyimaya Dewi dengan penuh perhatian dan dia pun melihat betapa wanita itu tampak tertarik sekali dan mencoba untuk menyembunyikan kegembiraan hatinya. Mendengar pengakuan Aji bahwa Aji dan Sulastri ternyata akan dapat menceritakan rahasia kekuatan dan rencana penyerbuan Mataram. Sungguh merupakan penemuan yang penting sekali. Kini yakinlah hati Aji bahwa untuk sementara keselamatan Sulastri pasti terjamin. Nyimaya Dewi pasti tidak akan membiarkan gadis itu terganggu atau terbunuh karena gadis itu dapat menceritakan tentang rencana penyerbuan Mataram ke Batavia. Para pimpinan kumpuni Belanda tentu akan senang sekali mendengar ini. Lindo Aji, aku pun tidak begitu bodoh untuk membebaskan kalian begitu saja sebelum engkau dan gadis ini menceritakan segalanya di depan Kapten DeVos. Kapten DeVos saja mengulang nama asing itu. Dia atasanku. Baiklah, aku akan menyadarkan Sulastri ini. Akan tetapi ia akan tetap kami Sandra dan kami jaga. Kalau engkau membuatulah mencurigakan, kami tidak segan-segan membunuhnya. Mundurlah Paman Somat dan Paman Haria, harapankah berdua menjaga pemuda itu. Jangan memberikan kesempatan kepadanya untuk melawan Nyimaya Dewi. Aku sudah berjanji untuk menyerah. Pula, aku tidak membawa senjata lagi, sedangkan Sulastri berada dalam keadaan tak berdaya. Kenapa engkau masih tahut? Kata Aji, setengah mengejek. Mundur kau, orang muda Kiharia Bakawulung dan Aki Somat menodongkan senjata mereka menyuruh Aji menjauhi Sulastri. Aji mundur sampai agak jauh. Nyimaya Dewi mengambil pedang naga wilis milik Sulastri dan mengambil pula sarungnya dari punggung gadis itu, lalu memakai pedang dan sarungnya di punggungnya sendiri. Sedangkan kris nogolang ia selipkan diikat pinggang. Kemudian ia mengeluarkan sebatang jarum yang dibungkus kain kuning, lalu menusukan jarum itu di kedua pundak Sulastri yang masih pingsan. Aji mengira bahwa tusukan jarum pembius yang membuat Sulastri pingsan. Akan tetapi, dia melihat Nyimaya Dewi berpaling kepadanya dan tersenyum-senyum yang amat manis penuh ejokan. Nah, lindu Aji, kalau engkau membuat banyak ulah, nyawa Sulastri tidak akan tertolong lagi, Nyimaya Dewi. Apa yang kau lakukan kepadanya aja membentak dan dia sudah mengepal kedua tangannya, siap menrejang. Eit-eit, tenang, Aji. Aku sudah memasukkan racun penghancur jantung dalam tubuh Sulastri. Racun itu akan menjalar perlahan-lahan dan ia tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi, kalau lewat tiga bulan ia tidak mendapatkan obat penawarku, ia akan mati dan tidak ada seorang pun di dunia dapat menyelamatkan nyawanya. Karena itu, selama tiga bulan ini, engkau jangan membuat ulah atau gadis ini akan tewas dalam keadaan yang amat menderita dan mengerikan kau. Manusia kejam bergati iblis Aji memaki marah. Aku belum habis bicara dengarkan baik-baik, Aji. Aku akan membuat Sulastri sadar, akan tetapi beritahu kepadanya bahwa racun penghancur jantung itu bukan saja akan membunuhnya dalam waktu tiga bulan, akan tetapi kalau ia berani mengerahkan tenaga saktinya, tenaganya itu akan mempercepat jalannya racun dan ia akan mati seketika. Karena itu, jangan kalian berdua coba-coba untuk memerontak, Aji merasa tak berdaya sama sekali. Dia dan Sulastri sudah benar-benar terjatuh ke dalam tangan orang-orang yang amat jahat dan kejam. Dia harus bersikap cerdik. Dia menekan perasaan marahnya dan berkata, Baik, sadarkanlah ia dan kami tidak akan melakukan perlawanan, nah, begitu baru namanya Ujang Kasep, anak tampan Nyimaya Dewi tersenyum memuji. Kemudian ia menoleh kepada Banu Setta dan berkata, Raden, keluarkan obat penawarnya, akan tetapi, ia akan keberikan kepadaku, bukan tanya pemuda jangkung itu rupanya dia sudah tergila-gila benar Sulastri. Hus, Raden, lupakah engkau akan tugas kita? Kita harus dapat menahan keinginan nafsu sendiri dan mementingkan tugas. Gadis ini mempunyai rahasia yang teramat penting. Ia sama sekali tidak boleh diganggu, sebelum dihadapkan Kapten DeVos, sebelum menceritakan rahasia itu, mengerti Raden Banu Tirta menghela nafas panjang. Dia merasa menyesal sekali telah terlibat dengan urusan menjadi pelik sandi membantu Kumpeni Belanda karena merasa tidak bebas dan harus menurut perintah. Akan tetapi dia pun maklum bahwa berhianat merupakan bahaya maut. Pihak Kumpeni Belanda memiliki banyak antek yang berbahaya baru Nyimaya Dewi ini saja sudah hamat berbahaya. Dia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau. Dibukanya tutup botol itu dan botol itu diadekatkan lubang hidung Sulastri sehingga dengan sendirinya isi botol tersedot ketika gadis itu bernapas. Aji memandang penuh perhatian, bersiap siaga. Kalau sampai Sulastri tewas atau terancam kehormatannya, dia pasti akan mengamuk dan mengadu nyawa. Dia melihat Sulastri menggerakkan kedua tangannya, kemudian berbangkis tiga kali, membuka matanya. Agaknya begitu membuka mata, gadis itu menyadari keadaannya dan ia sudah melompat dengan cepat sekali, siap untuk berkelahi. Melihat ini, Nyimaya Dewi dan Raden Banu setelah cepat melangkah mundur, menjauhinya. Melihat Sulastri bersiap hendak menyerang, Aji cepat melompat mendekati. Sulastri, jangan tanda seru dia memegang lengan gadis itu. Sulastri memandang Aji dengan alis berkerut, matanya mencorong memandang ke arah empat orang lawan yang kini sudah berdiri berjajar itu. Hatinya lega melihat Aji dalam keadaan selamat. Ia tidak ingat lagi apa yang telah terjadi dengan dirinya. Yang diingat hanyalah bahwa ia dan Aji menghadapi empat orang lawan yang tangguh. Mas Aji, apa maksudmu mencegah aku? Mari kita hajar mereka. Eh, mana pedangku hei-hai-hai. Pedangmu dan keris Aji sudah berada di tanganku, Sulastri kata Maya Dewi mengejek. Mas Aji, mari kita gempur mereka. Dengan tangan kosong aku masih sanggup untuk menjebol dada nenek genit itu Sulastri berseru marah. Terdengar Nyi Nbya Dewi tertawa terkekeh-kekeh dan Aji teringat ancaman wanita itu tadi. Maka dia cepat berkata, Jangan Lastri, jangan melawan dan jangan mencoba untuk mengerahkan tenaga saktimu. Kenapa Sulastri bertanya penasaran dan ia mencoba untuk mengerahkan tenaga saktinya? Akan tetapi segera ia mengeluh kesakitan dan mukanya berubah pucat, bibirnya sitarik menahan rasa nyari yang menusuk jantungnya sehingga tangan kirinya bergerak menekan dada kirinya. Kembali terdengar suaranya Maya Dewi tertawa terkekeh. Aji memegang lengan Sulastri dan menekannya agak kuat. Lastri, dengar baik-baik. Kita sudah tertawan, tidak berdaya mereka telah memberimu racun penghancur jantung. Kalau kau kerahkan tenaga saktimu, engkau akan tewas. Engkau akan bertahan selama tiga bulan maka jangan melawan. Sulastri memandang kepada empat orang itu dengan metu mencorong penuh kemarahan. Akan tetapi apa yang mereka kehendaki dari kita rahasia kita, Lastri. Engkau tahu akan rencana penyerangan Mataram kepada Kumpeni. Belanda dan aku tahu akan keadaan kekuatan pasukan Mataram, diam-diam aja memberi isarat dengan tekanan-tekanan pada lengan gadis itu yang masih dipegangnya. Tentu saja Sulastri merasa heran mendengar ucapan itu karena sesungguhnya ia sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana penyerangan Mataram akan tetapi ia adalah seorang gadis yang cerdik. Tekanan-tekanan pada lengannya itu membuat ia mengerti bahwa itu merupakan isarat. Hem, kalau begitu mengapa bersikap pura-pura memang menyimpan rahasia itu? Mereka ingin agar kita mengaku tentang rahasia itu. Akan tetapi kita tidak boleh bodoh. Kita tidak akan mengaku sebelum mereka memberimu obat penawar racun, dan sebelum mereka membebaskan kita. Rahasia itu harus ditukar dengan pembebasan kita, begitukah Sulastri memandang kepadanya Maya Dewi dengan mulut tersenyum mengejek dan mati menantang. Hei, nenek genit satu aku Sulastri bukan orang yang takut mati. Kalau engkau tidak memberi obat penawar dan membebaskan kami, aku tidak sudi membuka rahasia itu. Biar aku mati, akan tetapi Batavia pasti akan hancur diserang Mataram. Dan engkau, nenek genit pengkhianat bangsa ini, akan ditangkap dan dihukum gantung kaki di atas kepala di bawah, dihukum picis. Setiap orang lewat akan diharuskan mengerat kulit daging lalu mengoleskan asam dan garam pada lukanya. Ancaman Sulastri itu mengerikan sekali. Hukum picis yang dimaksudkan merupakan hukuman yang paling sadis dan mengerikan. Terhukum akan diikat di tepi jalan perempatan dan di situ disediakan pisau, garam dan asam. Setiap orang lewat diharuskan menggunakan pisau untuk menoreh tubuh si terhukum sampai terluka berdarah, kemudian mengoleskan asam dan garam pada luka itu. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya si terhukum dan dia akan menderita hebat dan mati sedikit demi sedikit. Bergidik juga Maya Dewi membayangkan hukuman seperti itu. Akan tetapi ia menutupi kengeriannya dengan senyum mengejek. Jangan khawatir, Neng Geulis, Nona Cantik, asal engkau dan Aji tidak banyak tingkah dan di depan company mau membuka semua rahasia itu, kalian berdua pasti akan dibebaskan dan aku akan memberi obat penawar untukmu. Rombongan itu lalu membawa kereta yang tadinya mereka semiunyikan dalam hutan itu mereka memang sudah mempersiapkan segalanya. Kuda milik Aji lalu dipasang di depan kereta, menambah dua ekor kuda yang sudah ada. Kereta itu cukup besar. Raden Banu seta menjadi kusirnya. Aji dan Sulastri duduk di dalam dijaga oleh Kiharia Bakawulung, Aki Somat dan Nyi Maya Dewi sendiri. Nyi Maya Dewi sudah merasa yakin bahwa dua orang tawanan itu tidak akan membuatulah karena keadaan Sulastri membuat mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak berani memberontak. Sementara itu, diam-diam Aji dan Sulastri juga memutar rotak untuk mencari jalan keluar agar dapat membebaskan diri. Untuk sementara mereka merasa aman. Dengan adanya rahasia tentang mataram yang mereka miliki seperti disangka oleh para antek company Belanda itu, mereka tidak akan diganggu. Bahaya maut yang mengancam nyawa Sulastri juga baru akan tiba tiga bulan kemudian dan sementara itu mereka akan mencari jalan dan melihat perkembangannya nanti. Di sepanjang perjalanan itu, Aji dan Sulastri memperhatikan keadaan para penawan mereka. Dari sikap mereka, tahulah Aji bahwa yang menjadi pemimpin adalah Nyi Maya Dewi walaupun bukan wanita itu yang paling sakti di antara mereka. Juga dia dapat mengerti bahwa Kiharia Bakawulung mau menjadi antek company karena rasa bencinya terhadap mataram. Tentang Aki Somat, dari sikap dan pembicaraan mereka, dia tahu bahwa kakek ini adalah seorang yang mudah terpikat oleh Raja Berana, kekayaan, dan kedudukan. Dan dia mau menghambakan diri kepada company Belanda tentu karena ingin memperoleh harta benda dan kedudukan. Yang masih menjadi tekat teki baginya adalah pria berusia 40 bertubuh jangkung itu. Dia tidak pernah mendengar namanya disebut, Nyi Maya Dewi hanya memanggilnya dengan sebuta Raden saja yang menyatakan bahwa orang itu tentu masih keturunan bangsawan. Karena orang itu duduk sebagai kusir di depan kereta, maka Aji tidak dapat menilai lebih lanjut. Akan tetapi dia mencatat bahwa pria itu mempunyai niat kotor terhadap diri Sulastri. Pria itu agaknya tergila-gila kepada Sulastri dan kalau diberi kesempatan, tentu Sulastri berada dalam bahaya. Untunglah bahwanya Maya Dewi menganggap Sulastri menyimpan rahasia yang amat penting sehingga untuk sementara Sulastri aman dari gangguan pria berpakaian mewah itu. Setelah rombongan tiba di sungai Serayu, ternyata di situ telah siap anak buah Nyi Maya Dewi dengan sebuah perahu besar untuk menyeberangkan semua penumpang berikut kuda dan kereta. Akan tetapi Nyi Maya Dewi berkata kepada lima orang anak buahnya yang berada di situ. Kami tidak akan menyeberang, kami akan melakukan perjalanan menuju Kadipatan Tegal di utara. Akan tetapi dua orang harap cepat memberi kabar ke Cirebon dan membawa suratku. Kalian tahu kemana suratku harus disampaikan. Aji hanya melihat betapa wanita itu menyerahkan surat kepada dua orang anak buahnya. Kemudian perjalanan kereta itu menuju ke utara. Dan di sepanjang perjalanan, kalau malam tiba, di setiap tempat ada saja anak buah Nyi Maya Dewi yang menyambut dan memberi tempat penginapan yang pantas utnuk mereka. Juga hidangan yang disuguhkan cukup mewah, setidaknya pasti ada yang menyebelih ayam. Perjalanan itu berjalan dengan lancar dan lima hari kenudian barulah kereta mereka memasuki Kadipatan Tegal. Aji dan Sulastri merasa heran sekali ketika kereta itu memasuki Kadipatan dengan aman. Agaknya para penjaga di Kadipatan itu mengenal baik Nyi Maya Dewi. Agaknya tidak ada seorang pun yang curiga dan menduga bahwa wanita cantik itu sebetulnya adalah seorang. Telik Sandi, seorang antek company Belanda. Padahal Aji pernah mendengar dari Senopati Suru Antani bahwa Tumenggung Tegal dan juga Adipati di Cirebon sudah setuju untuk dijadikan lumbung beras bagi keperluan Ransumbala Tentara Mataram kalau nanti menyerbu Batavia untuk kedua kalinya. Dengan demikian berarti bahwa Tumenggung Tegal bersedia membantu Mataram. Akan tetapi kenyataannya kini, seorang telik Sandi penting dari company Belanda dapat masuk dan bergerak dengan leluasa di Tegal. Bahkan rombongan ini diterima oleh seorang laki-laki tinggi besar yang dari sikap dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang penting. Rumahnya besar dan rombongan itu disambut dengan hormat dan diadakan pesta. Aji dan Sulastri tidak diperkenalkan, akan tetapi mereka mendengar orang tinggi besar berusia sekitar 40 tahun itu disebut ki warga. Rumah itu besar dan megah, tanda bahwa penghuninya orang yang kaya. Aji dan Sulastri diberi masing-masing sebuah kamar dan dua orang tawanan ini dibiarkan berada dalam keadaan bebas, seperti tamu. Namun mereka maklum bahwa mereka dijaga oleh sekelompok orang dengan ketat. Pula, mereka sama sekali tidak berani meloloskan diri karena keselamatan nyawa Sulastri terancam. Hal ini yang membuat mereka merasa tak berdaya dan terpaksa harus menyerah. Mereka bermalam di rumah orang bernama warga ini sampai tiga hari. Aji tidak tahu apa yang mereka lakukan atau rencanakan. Mereka berdua dapat saling bertemu karena mereka diberi kebebasan keluar dari kamar. Akan tetapi mereka tidak dapat saling bicara empat metu karena selalu ada saja penjaga yang mengamati dari dekat. Mereka hanya bicara seperlunya saja dan Aji hanya dapat menanyakan bagaimana keadaan Lastri. Sulastri selalu menggeleng kepala dan menghela napas panjang kalau ditanya tentang kesehatannya dan menjawab singkat, masih belum ada perubahan, jawaban ini cukup bagi Aji. Berarti gadis itu masih merasakan akibat keracunan itu dan kalau mengerahkan tenaga saktinya merasa dalam dadanya nyeri. Selama gadis itu masih menderita karena keracunan, mereka berdua tidak berdaya dan tidak berani meloloskan diri karena hal itu berarti ancaman bahai maut bagi Sulastri. Tentu saja selama menjadi tawanan itu, Aji tiada hentinya mencari kesempatan. Dia sendiri belum tahu kesempatan bagaimana yang dapat dia manfaatkan untuk keselamatan mereka berdua karena dia sendiri tidak tahu apa yang dapat dia lakukan dalam keadaan Sulastri keracunan seperti itu. Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Akan tetapi dia tidak pernah putus asa dan selalu waspada mencari jalan keluar untuk menanggulangi ancaman yang membayangi dia dan Sulastri. Beberapa kali Sulastri hampir tak dapat menahan kesabarannya dan gadis itu ingin mengamuk saja tanpa memperdulikan keselamatannya. Akan tetapi selalu Aji, dengan isarat gerakan dan pandang matanya, dapat menyabarkannya. Selama kita masih hidup, selalu masih ada harapan, demikain dia berkata pada suatu kesempatan tanpa terdengar oleh para penjaga yang mengamati mereka. Sulastri cemberut, akan tetapi mengangguk tanda bahwa ia mematuhi ucapan pemuda itu. Malam itu udara dingin sekali. Aji duduk bersilah dalam kamarnya. Dia maklum bahwa di luar kamarnya terdapat dua orang yang bertugas mengawasinya. Nanti lewat tengah malam, dua orang penjaga itu akan diganti dua orang lain. Demikian yang dia ketahui pada malam-malam yang lalu. Dia sudah mengambil keputusan tetap. Malam itu adalah malam terakhir dia dan Sulastri berada di rumah itu. Siang tadi Nyimaya Dewi sudah memberitahukan kepadanya bahwa besok pagi-pagi mereka akan melanjutkan perjalanan, entah kemana wanita itu tidak mau memberitahu. Maka, malam ini dia harus dapat melakukan penyelidikan kemana mereka akan dibawa pergi dan menyelidiki rahasia lain yang ada hubungannya dengan keselamatan Sulastri. Dia ingin mengetahui di mana Nyimaya Dewi menyimpan obat penawar racun yang mempengaruhi tubuh Sulastri. Setelah keadaan di rumah itu sunyi, tanda bahwa semua penghuninya sudah memasuki kamar masing-masing, Aji perlahan-lahan membuka daun pintu kamarnya. Sedikit gerakan ini cukup membuat dua orang penjaga itu menengok lalu menhampiri. Andika hendak pergi ke mana tanya mereka dan kedua orang itu berdiri di kanan kiri Aji. Aku melihat di sana itu yang berkilauan itu apakah dia menuding ke depan. Dua orang penjaga itu tentu saja menoleh dan memandang ke arah yang ditunjuk Aji. Pada saat itu, kedua tangan Aji bergerak cepat, menyambar ke arah tengkuk mereka dengan tangan miring. Tanpa dapat mengeluarkan keluhan, dua orang itu terkulai dalam keadaan pingsan. Aji menyambar tubuh mereka dengan kedua tangannya, mencegah mereka roboh, lalu membawa mereka ke tempat mereka berjaga tadi. Dia mendudukan mereka di atas bangku yang tadi mereka duduki, menyandarkan tubuh itu ke dinding. Setelah itu dia menutupkan daun pintu kamarnya dan berindap-indap dia menuju ke kamar besar di bagian kiri. Dia tahu bahwa kamar itu adalah kamar Nyimaya Dewi, sedangkan kamar Kiharya Bakawulung, Aki Somat dan laki-laki jangkung berada di bagian kanan. Dengan pengerahan Aji Bayu Sakti, tubuh Aji bergerak seperti angin, cepat dan ringan dan tak lama kemudian dia sudah melakukan pengintaian di luar jendela kamar yang didiami Nyimaya Dewi. Jantungnya berdebar tegang dan girang ketika dia melihat bayangan dua orang duduk di atas pembaringan dalam keadaan saling berpelukan mesra. Mereka itu bukan lain adalah Nyimaya Dewi dan pria jangkung itu. Aji merasa rikuh dan malu menyaksikan pengelihatan itu, maka dia mengelihkan pandangan dan menempelkan telinganya pada jendela untuk dapat menangkap pembicaraan mereka sebaiknya. Maya, sampai kapan engkau akan menggodaku seperti ini? Engkau selalu menahan-nahan dan menghalangi aku memiliki gadis itu. Maya, apakah ini berarti bahwa engkau cemburu dan tidak rela kalau aku menggauli gadis itu terdengar suara pria itu dengan nada menyesal dan menegur? Cemburu? Ah, sama sekali tidak, Raden, di antara kita sudah terdapat janji bahwa kita tidak akan saling mengikat, tidak ada cemburu dan kita boleh bercinta dengan siapa saja tanpa yang lain. Mencegahnya? Bersabarlah, Raden. Kita membutuhkan gadis itu, kalau ia kuserahkan padamu sekarang, kemudian ia tidak mau membuka rahasia penyerangan Mataram itu, bukankah kita yang menderita rugi? Sabarlah. Kalau ia sudah membuka rahasia itu, pasti ia akan kuserahkan padamu. Bagaimana engkau dapat memastikan hal itu akan dapat terjadi, Maya jangan khawatir, Raden. Bukankah obat penawar itu selalu ada padaku? Obat penawar itu adalah nyawa Sulastri. Selama obat penawar itu ada padaku, selama tiga bulan sejak darah itu keracunan, ia sepenuhnya berada di tanganku, kalau begitu, berikan obat penawar itu kepadaku, Maya sayang. Setelah ia membuka rahasia, obat penawar itu akan dapatku bergunakan untuk memujuk dan mengancamnya agar ia suka menyerahkan diri dengan sukarela kepadaku. Aku tidak ingin mendapatkan ia secara paksa. Aku ingin ia menyerah dengan sukarela, bodoh amat engkau, Raden. Memang gadis itu cukup sakti dan kebal terhadap pengaruh sihir dan aji pengasihan, akan tetapi bukankah engkau memiliki racun perangsang yang amat ampuh? Kalau kau menggunakan racun itu, tentu ia akan jatuh, ya, akan tetapi aku tidak suka karena ia hanya akan patuh seperti boneka hidup. Tidak, aku menghendaki ia menyerahkan diri karena ingin menyelamatkan nyawanya. Karena itu, berikanlah obat penawar itu padaku. Biar aku yang menyimpannya. Dengan obat itu padaku, aku akan merasa yakin dan dapat bersabar menanti, hai hai hik, dasar matuk keranjang engkau. Tiada pernah puasnya terdengar suaranya Maya Dewi menggoda. Sama dengan engkau, Maya. Sudahlah, serahkan padaku. Aku pun selalu membantumu kalau engkau menginginkan seorang pria, bukan? Ketika disemedang dulu, siapa yang membantumu sehingga engkau berhasil mendapatkan keponakan adipati yang tampan seperti Arjuna itu? Baiklah, baiklah tanda seru. Akan tetapi malam ini engkau harus dapat menyenangkan hatiku. Jangan khawatir, manis terdengar suara cekiki kantawa dan senda gurau. Aji tidak mau mendengarkan lagi. Apa yang didengarnya sudah cukup baginya. Dia tahu bahwa mulai malam ini, obat penawar untuk menyembuhkan Sulastri berada di tangan pria bangsawan itu. Dia tahu sekarang kemana harus mencari obat untuk menyelamatkan Sulastri dan dia hanya tinggal menanti kesempatan baik saja untuk dapat menangkap dan memaksa pria itu menyerahkan obat penawar. Dia akan mencari kesempatan terbaik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Aji dan Sulastri sudah diajak keluar dari rumah besar miliki warga itu. Yang mengawal mereka adalah Nyimaya Dewi, Banu Seta, Kiharya Bakawulung, dan Aki Somat. Selain empat orang sakti ini, masih ada Ki Warga. Tokoh ini sesungguhnya adalah seorang yang penting. Ki Warga ini merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan kompeni Belanda. Bahkan dia dipergunakan Belanda untuk menjadi pimpinan semua telik sandi yang bergerak di sepanjang pantai laut utara. Di samping itu, Ki Warga juga menjadi orang kepercayaan Kadipaten Tegal. Memang tidak dapat disangka lagi bahwa Belanda amat pandai bersiasat. Tidak saja melakukan gerakan memecah belah persatuan dengan kera mengadu domba, akan tetapi juga pandai memengaruhi para pejabat daerah dengan menggunakan pengaruh harta benda dan janji-janji kedudukan. Banyak Kadipaten yang dapat dipengaruhi kompeni, sehingga walaupun pada lahirnya mereka takut dan menakluk kepada kekuasaan Mataram, namun damdiam mereka mengadakan hubungan baik dengan kompeni Belanda dan mengadakan hubungan dagang yang dianggap menguntungkan. Sesungguhnya, tidak adanya persatuan yang bulat di seluruh Nusantara dalam menghadapi kompeni Belanda inilah yang membuat semua usaha untuk menentang kompeni selalu gagal. Bahkan oleh sebab ini pula maka penyerangan besar-besaran pasukan Mataram ke Batavia telah mengalami kegagalan. Aji dan Sulastri bersama empat orang pengawal mereka naik kereta seperti ketika mereka memasuki Tegal. Ki warga sendiri menunggang kuda, malah dia mendahului kereta. Ternyata kedua orang tawanan itu dibawa ke pantai dan dengan sebuah perahu mereka dibawa ke sebuah kapal yang berlabuh tak jauh dari pantai. Pantai itu terlalu dangkal bagi kapal itu sehingga tidak dapat berlabuh dekat daratan. Aji dan Sulastri dibawa naik ke atas kapal itu. Diam-diam mereka memperhatikan keadaan kapal. Walaupun sikap mereka tenang saja, namun sebenarnya mereka merasa tegang dan memperhatikan keadaan dengan penuh selidik. Mereka melihat sebuah kapal yang besar dan dilengkapi dengan beberapa buah meriam besar. Di atas kapal terdapat belasan orang, hampir 20 banyaknya, semua adalah orang-orang kulit putih yang bertubuh tinggi besar, bermuka kemerahan dan rambut meraka tidak hitam, melainkan ada yang coklat, kemerahan dan kuning keemasan. Sulastri sudah sering melihat orang kulit putih di Indramayu atau Dermayu, maka ia pun tidak merasa heran. Akan tetapi Aji belum pernah melihat orang Belanda, maka diam-diam dia memperhatikan dan merasa terheran-heran. Keadaan orang-orang tinggi besar itu mengingatkan haakan tokoh-tokoh wayang, yaitu golongan buto, raksasa. Jadi inilah bangsa yang merupakan ancaman bahaya bagi Nusa dan bangsanya. Dia pun melihat bahwa mereka semua membawa senjata bedil. Pernah dia mendengar cerita tentang bedil yang dapat menyemburkan api dan peluru, yang dapat membinasakan lawan dalam jarak jauh dan merupakan senjata yang amat berbahaya. Aji tahu bahwa dia harus berhati-hati sekali terhadap orang-orang bulai ini. Mereka tampak kuat dan juga sinar mati mereka kejam. Ketika orang itu memandang ke arah Selastri, tampak sekali gairah dalam pandang mati mereka dan mereka menyeringai secara kurang ajar. Akan tetapi ketika seorang Belanda setengah tua keluar dari bilik kapal itu, belasan orang itu berdiri tegak dalam keadaan siap. Orang Belanda setengah tua itu menyambut rombongan yang baru naik kapal dengan senyum ramah. Dari sikap ketika dia menjabat tangan Nyimaya Dewi, tampak bahwa di antara mereka terdapat hubungan yang akrab. Orang itu berusia akitar 50 tahun, berkumis dan berwajah tampan, tubuhnya tinggi kurus dan pakaiannya mewah dan gagah. Di pinggangnya tergantung sebuah senjata pistol. Inilah Kapten DeVos yang menjadi bas dari Nyimaya Dewi. Kapten DeVos ini merupakan seorang perwira yang bertugas sebagai penyelidik dan amat dipercaya oleh Gubernur Jenderal Jean-Pierre Zooncun di Batavia. Bersama seorang perwira. Belanda lainnya yang terkenal dengan sebutan Jacques West, nama aslinya Jacques Lefebvre, DeVos inilah yang mengatur jaringan Math Math Company Belanda yang disebar di seluruh Nusantara. Halo, Nyimaya Dewi yang manis, apa kabar? Kami mendengar kamu membawa tawanan yang amat penting bagi kami. Benarkah? Dan siapakah mereka semua ini? Tanya DeVos setelah menjabat tangan wanita itu dengan hangat. Dengan senyumnya yang manis, Maya Dewi memperkenalkan teman-temannya setelah memberi isarat kepada Kiharia Bakawulung dan Aki Somat untuk melangkah maju. Ini adalah Kiharia Bakawulung dari Madura, Chuan Kapten. Dan yang ini adalah Aki Somat dari Nusa Kambangan. Mereka adalah pembantu-pembantu yang setia dan dapat diandalkan, sakti dan tangguh. Kemudian dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya ia melanjutkan sambil menunjuk kepada Ki Warga dan Raden Banu serta. Dua orang ini tentu sudah Chuan kenal dengan baik, Kapten DeVos menyalami empat orang itu dan berkata, Ya, ya, kami kenal baik mereka ini. Dan mana tawanan itu inilah mereka, Chuan, katanya Maya Dewi sambil menudingkan telunjuknya ke arah Aji dan Sulastri. Sepasang matu yang kebiruan itu memandang kepada dua orang muda itu dengan penuh selidik dan Kapten DeVos tampak terheran-heran. Mereka ini orang-orang penting mataram, geweldik, hebat, begini muda, dan yang perempuan ini begini cantik, sudah jadi orang penting mataram wanita cantik itu tersenyum dengan genitnya. Ah, Chuan Kapten DeVos, jangan pandang rendah mereka ini. Biarpun mereka ini masih muda, akan tetapi mereka adalah orang-orang sakti yang memiliki kepandayan tinggi dan berbahaya sekali. Begitukah Kapten DeVos melihat ke atas. Dua ekor burung camar laut terbang di atas kapal itu. Cepat dia mengambil senapan yang dipegang oleh seorang anak buah yang berdiri di dekatnya. Dengan gerakan cepat sekali dia mengokang bedil itu, membidik dan ketika dia menarik pelatuknya, dua kali terdengar letusan. Api dan peluru menyambar keluar dari moncong bedil dan dua ekor burung berbulu putih itu jatuh ke atas dekapal. Mati seketika. Aji dan Sulastri melihat semua ini dan diam-diam mereka terkejut. Apa yang mereka dengar tentang kehebatan senjata api itu kini mereka lihat sendiri. Ha ha ha. Mereka ini sakti. Apakah mereka dapat terbang lebih cepat daripada dua ekor burung itu dia menuding ke arah bangke dua ekor burung dan melemparkan kembali senapan itu kepada anak buahnya. Ki warga, Maya Dewi dan Banu seta tidak heran menyaksikan keahlian menempak itu mereka sudah mengenal Kapten DeVos yang terkenal jago tembak. Akan tetapi Ki haria baka wulung dan Aki somat juga merasa kagum. Orang Belanda ini cukup berbahaya, pikir mereka. Nyimaya Dewi yang pandai mengambil hati orang, bertepuk tangan memuji. Hebat, Chuan Kapten, kepandaian Chuan mempergunakan senjata api memang hebat sekali. Akan tetapi Chuan harus berhati-hati terhadap mereka, good, good, baik, baik. Mari kita duduk di dalam dan bicara ajak Kapten DeVos sambil mengangguk-angguk. Mereka semua lalu memasuki ruangan kapal di mana terdapat sebuah meja besar dengan banyak kursi di sekelilingnya. Aji dan Sulastri dipersilahkan duduk di atas kursi, berhadapan dengan Kapten DeVos. Maya Dewi duduk di samping kiri Kapten Belanda itu dan Ki warga yang sejak tadi diam saja duduk di sebelah kanannya. Tempat duduk ini saja sudah menunjukkan betapa kedudukan Ki warga itu penting sekali dan diadihargai oleh Kapten DeVos. Aji duduk di depan Kapten itu, Sulastri duduk di sebelah kirinya. Mereka berdua diapit oleh Haria Bakawulung dan Aki Somat, sedangkan Banu setelah duduk di sebelah kanan Ki warga. Jelaslah bahwa yang duduk di jajaran Kapten DeVos itu adalah orang-orang yang sudah dipercaya Kapten Belanda itu, sedangkan Ki haria Bakawulung dan Aki Somat yang baru saja bertemu dengannya, merupakan pembantu-pembantu baru yang masih asing. Hem, kalian berdua ini orang-orang penting Mataram, ya? Dan kamu berdua mau bekerja sama dengan kami dan mau menceritakan kekuatan dan rencana Sultan Agung untuk menyerang Batavia? Gutzo! Kamu berdua akan kami beri hadiah banyak. Lebih dulu, katakan siapa nama kamu berdua, hinamaku Aji dan iaitu Sulastri. Dijawab Aji pendek. Pemuda ini bernama Lindu Aji dan dikenal sebagai Alap Palap Laut Kidul, cuan Kapten. Dia dikdaya dan berbahaya sekali, kata Ki haria Bakawulung menjelaskan. Haha, apa bedanya Alap Palap dengan dua rekor burung yang aku tembak tadi? Tanya Kapten DeVos mencemoohkan. Alap Palap merupakan burung liar dan ganas. Burung camar yang tuan tembak jatuh tadi dapat menjadi mangsanya, Maya Dewi menerangkan hahaha, biarpun pandai terbang, sekali senapan di tanganku meletus, seekor alap-alap ganas pun tentu akan jatuh dan mati. Nah, sekarang cepat ceritakan kepada kami tentang keadaan pasukan Mataram, berapa kekuatan mereka dan bagaimana persiapan pasukan mereka. Juga ceritakan bagaimana rencana siasat mereka untuk menyerang Batavia sambil berkata demikian, sepasang mata biru itu mengamati wajah Lindu Aji dan Sulastri penuh selidik. Sulastri yang merasa tidak berdaya karena tubuhnya telah terancam maut oleh racun itu, hanya melirik ke arah Aji. Ia tahu akan siasat yang dipergunakan pemuda itu, ialah bahwa pemuda itu membiarkan lawan-lawannya percaya bahwa Aji dan ia mengetahui rahasia itu, maka mereka tidak akan membunuh Aji dan ia. Karena ia tidak tahu bagaimana siasat Aji selanjutnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk bicara berdua, maka ia pun hanya menyerahkannya kepada pemuda itu. Aji juga telah mempersiapkan diri. Sebelumnya dia memang sudah mengatur siasat. Dia memiliki modal kuat, yaitu kepercayaan orang-orang itu bahwa dia dan Sulastri benar-benar dapat memberi keterangan penting tentang gerakan pasukan Mataram yang ditakuti Kumpeni Balanda. Tuan, katanya, suaranya tegas dan tenang. Urusan ini penting sekali bagi kami berdua. Menceritakan semua itu kepada Kumpeni, berarti kami berdua telah berhianat dan hukuman untuk penghianat amat berat dan mengerikan. Ha, kamu berdua takut. Jangan takut. Kalau kamu berdua bekerja sama dengan kami, maka kamu berdua akan dilindungi. Jangan takut kepada Sultan Agung. Kami memiliki meriam-meriam besar dan senjata-senjata atpi yang ampuh. Hayo, ceritakan saja dan kamu akan memperoleh hadiah dan juga perlindungan dari kami kata Kapten DeVos. Aji menghela nafas lalu mengjeleng kepala. Sungguh, Tuan. Urusan ini amat penting dan gawat bagi kami berdua. Oleh karena itu, kami minta agar kami berdua diberi kesempatan untuk berunding dan memperbincangkan hal ini berdua saja. Ketahuilah, Tuan. Ini merupakan keputusan hidup. Mati kami, karena itu harus kami rundingkan dengan matang lebih dulu, alis yang berwarna kebuah itu berkerut dan sepasang mata biru mencorong marah. Kamu harus menceritakan sekarang juga bentaknya. Namun dengan tenang dan tegas Aji menggeleng kepala. Besok pagi, Tuan, sekarang. Atau, kami akan menempa kamu berdua. Kapten DeVos menggertak sambil mencabut pistolnya dan menodongkan senjata itu ke arah Aji dan Sulastri yang duduk di depannya. Dia menatap wajah dua orang muda itu dan diam-diam merasa heran dan kagum. Dua orang muda yang ditodongnya itu sedikit pun tidak tampak takut, dan balas menatapnya dengan sinar matu berapi. Kami tidak takut mati, Tuan. Kalau Tuan membunuh kami berdua sekarang, pasukan Mataram yang besar sekali jumlahnya akan membalaskan kematian kami, menyerbu dan membakar habis Batavia, membunuh semua kompeni Belanda Aji juga menggertak dan karena ucapannya itu mendatangkan kesan yang kuat. Menghadapi sikap tenang Aji ini, Kapten DeVos meragu. Dia lalu menoleh ke kanan dan bertanya kepada ki warga, bagaimana pendapatmu, warga laki-laki berusia sekitar 40 tahun itu tersenyum. Apakah tidak sebaiknya kalau dijadikan taruhan saja? Kalau Tuan yang menang mereka harus memberi keterangan sekarang juga, akan tetapi kalau mereka menang terpaksa Tuan harus bersabar sampai besok pagi, akan tetapi, laporan dua orang penjaga semalam tanya Kapten itu. Ah, mereka mungkin hanya mimpi, Tuan, kata ki warga sambil tertawa. Mereka hanya melapor melihat Aji ini lalu tiba-tiba mereka tidak ingat apa-apa lagi. Kalau laporan mereka itu betul, tentu semalam telah terjadi sesuatu. Buktinya tidak terjadi apa-apa, kalau begitu baiklah. Kita buat taruhan. What even, tunggu sebentar, bukankah Maya Dewi tadi mengatakan bahwa pemuda ini dikdaya dan tangguh. Bagus, kita adu dia melawan Henrik Dhaan, jagoan kita itu. Heh, lindu Aji, sekarang begini saja baiknya. Daripada kita bersitegang memperebutkan apakah kalian harus memberi keterangan sekarang ataukah besok pagi, maka kita adakan pertandingan untuk menentukan. Kalau kamu dapat mengalahkan jagoan kami dalam perkelahian tangan kosong, biarlah kami mengalah dan kamu boleh malam ini berunding dengan Sulastri ini dan besok pagi memberi keterangan kepada kami. Akan tetapi kalau kamu kalah melawan jagoan kami itu, kamu harus menceritakan keterangan tentang pasukan Mataram itu sekarang juga. Bagaimana, Aji, beranikah kamu berkelahi menandingi jagoan kami? Aji berpikir sejenak, lalu bertanya, pertandingan tangan kosong tanpa menggunakan senjata api natur lijek, tentu saja. Kami bukan orang curang. Pertandingan boksen, tinju, tanpa senjata, satu lawan satu. Nah, beranikah kamu Aji saling lirik dengan Sulastri, lalu dia memandang Kapten DeVos dan berkata tegas, Aku berani, Tuan. Akan tetapi Tuan jangan melanggar janji. Kalau aku keluar sebagai pemenang, aku diberi kesempatan bicara empat metu dengan Sulastri dan baru besok pagi kami memberi keterangan kepadamu. Bagus Kapten itu tampak gembira sekali dan dia lalu berseru kepada seorang anak buahnya. Panggil Henrik Dehaan ke sini tak lama kemudian muncullah Kapten itu. Sulastri terbelalak memandang laki-laki yang melangkah datang seperti seekor gajah itu. Seorang bule berambut kecoklatan, usianya sekitar 30 tahun dan segalanya pada diri laki-laki ini hanya dapat dinilai dengan satu kata, besar. Seorang raksasa yang tingginya satu setengah kali tinggi tubuh Aji. Kedua lengan yang memakai kaos pendek itu tampak besar dan kokoh kuat, dengan otot melingkar-lingkar. Dadanya bidang dan tebal, penuh bulu coklat kekuningan, lehernya seperti leher badak. Diam-diam hati Sulastri merasa ngeri juga. Selama hidupnya belum pernah ia melihat seorang laki-laki setinggi besar dan sekokoh ini. Orang-orang bule yang pernah dilihatnya tampak kecil dibandingkan raksasa ini. Tampaknya, dengan sekali pukul saja kepala Aji akan dapat pecah dan tulang-tulang tubuhnya dapat termuk. Kedua kakinya juga panjang dan besar penuh bulu, tampak mengerikan karena dia mengenakan celana pendek. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.